Bukan ibu kandung, Emily mengamati suaminya tidur dengan damai, Albert memintanya untuk menemani Gilbert di kamar, agar saat pria itu bangun tidak histeris saat tak mendapati Emily di sebelahnya. Em, maaf momi hanya ingin mengantar teh jahe hangat untukmu, ujar Hana yang masuk ke kamar Gilbert sambil membawa segelas jahe hangat. Iya mom, maaf merepotkan, ujar Emily sambil mengambil gelas itu dari tangan ibu mertuanya. Emily sedikit demi sedikit menyeruput tehnya, sedangkan Hana menata putranya yang terlelap tidur dengan damai. Kamu tahu Em, semenjak kamu pergi Gilbert menjadi insomnia, dia sulit tidur sehingga harus meminum obat tidur, ujar Hana dengan tersenyum pedi. Apa yang terjadi dengan mas Gilbert mom? Obat apa yang dia minum tadi? Tanya Emily dengan wajah penasaran. Hana menghala nafas pelan, dia duduk di tepi kasur tepat di samping Emily. Itu obat penenang, semenjak kepergian kamu emosi Gilbert tidak terkontrol, dia akan mengamuk dan melukai diri sendiri saat dia mengingat kamu. Kita sudah membawanya ke psikiater, tetapi Gilbert marah pada kami karena mengira kalau kami menganggapnya gila. Terang Hana. Maafkan aku mom, liri Emily merasa bersalah atas kepergiannya. Seharusnya dia menunggu keputusan suaminya, bukan asal main pergi saja dengan meninggalkan suaminya yang prustasi mencarinya. Tidak sayang, keputusanmu telah benar, ujar Hana sambil memegang pipi Emily. Hana mencoba untuk mengatur nafasnya, dia menatap pintu kamar Gilbert yang sebelumnya dia tutup, kemudian dia menatap menantunya yang menunggunya berbicara. Jika kamu tidak pergi, bisa saja kamu kehilangan repin, ujar Hana. Maksud momi, sebenarnya momi bukan ibu kandung Gilbert. Jedar? Emily membekap mulutnya, dia benar-benar kaget saat mengetahui fakta itu. Tak pernah dia menyangka jika Hana bukanlah ibu kandung suaminya, benar-benar di luar dugaan. Emily, momi mohon jangan katakan ini pada Gilbert, dia bisa membenci momi. Momi hanya mengatakan ini padamu, Gilbert dan Danjal tidak tahu soal ini, jadi jaga rahasia ini baik-baik, ujar Hana sambil menatap Emily dengan wajah memohon. Tapi kenapa mom? Bingung Emily. Ceklek, keduanya terperanjat kaget saat pintu terbuka, terlihat Alfred masuk sambil membawa repin yang sepertinya habis menangis. Maaf, repin tidak betah berada di kamar Danjal, dia terus mencari kamu, ujar Alfred pada Emily. Emily segera menghampiri putranya, dia mengambil repin dari gendongan Alfred. Om Danjal gangguin lep tidur, digigit telus pipi lep, dasal, hilang otaknya, aduh repin. Benar sekali, hilang dia otaknya, mengganggu cucu kesayangan opa ini tidur. Hal, suruh Alfred menatap gemas pada cucu tunggalnya. Emily membawa repin tidur di sebelah Gilbert, dia mengusap kepala putranya agar segera tertidur. Sucu momi, ujar repin. Jangan bisa mules kamu tengah malam, biarkan dia tidur tanpa susu em. Setengah jam lalu dia baru meminum susu, sahut Alfred. Repin menatap tajam Alfred, sementara yang ditetap hanya menatapnya dengan senyum. Ndak le opa pokok nan, ndak le, pagi krepin. Benar kata opa udah tidur, besok pagi bunda buatin susu ya, ujar Emily. Dengan kesal, repin pun memunggungi Emily. Dia memeluk leher Gilbert yang tertidur dengan tenang. Sayang, ayo kita ke kamar, aku ngantuk, ujar Alfred sambil merangkul Hana. Iya, ayo mas, ujar Hana. Mereka keluar, tetapi sebelum keluar, Hana menatap Emily dan mengedipkan kedua matanya. Emily kembali menutup pintu, dia berbalik dan memijat keningnya. Banyak hal yang dia tidak tahu tentang suaminya, dan banyak hal ulai yang harus dia perhatikan, termasuk keamanan sang putra. Apa maksud mommy? Kenapa bisa mas Gilbert akan membenci mommy, kalau tahu mommy bukanlah ibu kandungnya? Bukankah mommy selama ini sangat baik dengan mas Gilbert? Apa yang tidak aku tahu? Liri Emily. Pagi menjelang, suara burung berkicau terdengar nyaring. Gilbert membuka matanya saat sinar matahari menyinari wajahnya. Gilbert mulai mengerjabkan matanya. Dia menatap sekeliling kamarnya yang kosong. Emily, Emily, panik Gilbert saat mengingat istrinya. Gilbert langsung terduduk, dia menatap sekeliling kamarnya dan tak ada tanda-tanda sang istri. Emily, Emily, panik Gilbert. Gilbert akan turun dari berangkar, tetapi tangannya terasa sangat sakit. Gilbert melihat tangannya yang ternyata tertancap infus. Dia sedikit bingung mengapa dirinya diinfus. Jam berapa ini? Liri Gilbert. Gilbert menatap jam ding-ding yang menunjukkan pukul 10 pagi. Sungguh dia terlambat bangun. Dia lupa tidak sadar mengapa dia bisa bangun setelah ini. Ceklet, Gilbert mengalihkan pandangannya, dia menatap pintu yang terbuka. Terlihat Emily masuk sambil membawa nampan berisikan piring dan juga segelas air. Hatinya mendadak lega melihat istrinya itu masih ada di rumahnya. Sayang, panggil Gilbert dengan suara bergetar. Emily mengerutkan keningnya kalau melihat Gilbert yang sudah bangun dan kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Eh, Eh, mas, kamu ngapain? Pakik Emily saat melihat Gilbert akan berjalan ke arahnya. Emily segera menghampiri Gilbert. Dia menyimpan nampan itu di atas nakas. Setelahnya dia memeriksa infus suaminya apakah infus itu terpasang dengan baik. Jangan banyak bergerak, dokter baru memberikan kamu infus tadi. Lebih baik kamu kembali rebahkan diri. Ayo, mas, aku bantu. Ujar Emily dengan lembut. Gilbert bergeming, dia menatap Emily tanpa berkedip. Seperti takut jika dia berkedip, Emily akan hilang dari pandangannya. Ada apa? Ayo naik ke atas kasur, aku akan menyuapimu. Pinta Emily. Dengan lembut, Emily membantu Gilbert bersandar di kepala ranjang. Dia duduk di tepi kasur dan mengambil piring. Makan dulu, aku sudah membuat nasinya lembek agar mudah kamu memakannya. Ini sayur kesukaanmu. Kau suka sayur bayam bukan? Aku buatkan jadi buka mulutnya. Pinta Emily dan mengarahkan satu suapan pada bibir pucat Gilbert. Gilbert masih menatap Emily, tetapi perlahan dia membuka bibirnya. Nah, bagus. Tapi buka lebih lebar lagi, sendoknya tidak akan muat. Canda Emily. Gilbert membuka lebih lebar mulutnya. Dia mengunya makanan itu dengan perlahan, dengan tatapan yang tak lepas dari sang istri. Kenapa melihatku seperti itu? Tanya Emily dengan bingung. Mas pikir kamu pergi lagi. Lirih Gilbert. Emily tersenyum, dia kembali menyuapi suaminya. Tepat jam 6 pagi tadi, dia mendadak panik saat melihat wajah pucat suaminya. Suhu tubuh suaminya sangat panas, sehingga dia meminta mertuanya untuk memanggil dokter. Memang aku mau pergi nanti? Ujar Emily dan akan menyuapkan kembali suaminya. Mendadak Gilbert tak membuka kembali mulutnya. Dia menatap Emily dengan air mata yang mengalir di pipinya. Emily pun menjadi bingung, ada apa dengan suaminya ini? Jangan pergi, Mas Mohon maafkan Mas. Mas akan berubah sesuai apa yang kamu mau, tapi jangan pergi. Lirih Gilbert. Iya, tapi aku pergi untuk bayar hutangku di warung dekat kontrakan di kampung, Mas. Ujar Emily sambil menahan tawanya. Raut wajah Gilbert berubah menjadi datar. Sebenarnya dia malu karena telah salah paham karena mengira istrinya akan pergi. Sedangkan di luar, Repin tengah mengambil ancang-ancang untuk membuka pintu kamar sang Daddy. Tinggi badannya tak sampai gagang pintu sehingga dia harus memutar otaknya untuk membukanya. Bel siap, Lompat, Saru Repin. Repin melompat, dia memegang gagang pintu dan berkelantungan di sana. Brak, pintu terbuka cukup keras menaprak tembok. Terlihat Repin masih berkelantungan di handle pintu dan baru melepaskannya saat pintu terhenti. Molning, Saru Repin. Dia kembali keluar dan mengambil botol susu yang dia taruh di dekat pintu sebelum memulai aksinya tadi. Hal tayang paling berharga adalah cucu Buna. Saru Repin membuat keduanya terbengong akan tingkah ajaibnya.